Intro Yo, Brad Hari ini ada yang gue umpetin di tangan gue Coba tebak apa Can, ini Redmi Note 7 Yang ceritanya mau gue unboxing Gue sebenarnya gak punya Tujuan untuk unboxing gadget ya Di konten gue Tapi karena ada request So Bisa kita lihat nih package Redmi Note 7 Orange, putih Buat package ya Ngelambangin wakil dari logo Xiaomi Cuman yang gue tau Produk Redmi Note 7 ini Udah lepas dari brand Xiaomi Dia benar-benar Mandiri Kita bisa lihat Namanya benar-benar Redmi Note 7 Jadi kalau lo beli handphonenya Beli Redmi Seri Note 7 Nah, Redmi Note 7 Package simple Gak banyak ornamen Di samping kanan box Cuman ada tulisan Redmi Note 7 Bapak version Sorry, sebelumnya Sebelumnya kalau misalkan Videonya ini Blar blur Blar blur Karena kameranya deket banget Susah Gue gak ngerti cara bikinnya Nah, di box kiri juga Ada tulisan Redmi Note 7 Blar blur blur Blar blur blur Ini kita coba buka dulu Ada apa aja Dia di dalamnya Oke Ini cuma penahan kertas doang Tadang Tutup dulu Sampingin dulu Ntar dulu di bahasnya Satu-satu Nah, disini tuh ada Oh Ternyata dapet softgel ya Dan barcode 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 Ya, tanda produk Kay Ada Guarantee Ada softgel Ini softgel Pada umumnya Kayaknya Gak ada brand Redmi Atau Xiaomi Di softgelnya Lumayan Jadi lu gak perlu Beli aksesoris tambahan lagi Gadget hitam Softgel hitam Udah match Ngerti juga Yang jualnya Gua gak paham ya Ini Redmi Note 7 Emang nyediain softgel Di dalamnya Udah include Atau emang ini Inisiatif penjualnya Tokonya Nah, ini Buku-buku garansi Dan manual book Yang kalau beli handphone Jarang banget Gua baca Kenapa? Karena Mau garansinya Eh, ini garansi Internasional sih Gua waktu itu Belinya pada saat Si gadget ini Belum resmi masuk ke Indon Nah, ini Garansi internasionalnya Yang gak akan gua baca Kenapa? Karena gua punya Teknisi handal Temen gua Jadi gua gak Pernah Beli handphone Dengan niat Untuk merusak Pun Kalau nanti rusak Gua punya temen Yang skill Sebagai teknisi Gadgetnya Luar biasa Jadi garansi Temen gua Seumur hidup Slow Oke Si softgel Dan buku-bukuan ini Udah selesai Kita coba Sebelum main Hp-nya Ada apaan lagi sih? Asli ini berat loh Charger Charger pada umumnya Gak ada lagi Box kosong disana Habis Harusnya sih ada ya Buat Ejection SIM card Oke ini dia Ya sebenernya ini gak Kalau hilang pun gak masalah ya Di dunia masih banyak Jarum pentul Yang bisa lu pake Buat nyolok Biar SIM card lu Keluar Ini kita coba Lihat chargernya Kelihatan gak? Kemampuan si fast charging ini Gak keliatan ya? Blur Iya Emang gitu Kamera gua Gua ngerekam Ini pake hp juga Nah ini Chargernya Kepalanya udah type C ya Bukan kepalanya Maksudnya Udah type C lah Si USB-nya Tapi bawahnya Gak type C Itu type C Gak ujungnya sama gitu Jadi bisa nebeng-menebeng lah Ya sebuah peningkatan Untuk HP Redmi Redmi Yang gua punya dulu Sebenernya Zaman sekarang kan Handphone udah gitu semua Nah ini handphonenya nih Kita coba lepas dulu Si plastiknya Susah juga ya Gua gak ada kuku Ini sulit-sulit Nah gua punya satu kuku Di kelingking gua Buat hal-hal seperti ini Oh my god Susah loh ini Kayak mana Oke Ada satisfaction ya Waktu lepas si stikernya itu Nah Itu lu bisa lihat Gua ngerekam pake handphone juga Alat seadanya Punten nih nih Bagian belakangnya juga Ada sticker yang nempel Semacam barcode Seri si HP ya Serial number gitu Cuman ini depan belakang Bahan handphonenya Oke banget Asli Ini gua mau kasih liat Nggak ngeblur banget Kamera belakangnya 48 megapixel Megapixel Gokil 48 sih katanya Belum gua cobain Ini Kaca abis Asik lah Gua suka bahannya Tapi berat Asli Tunggu Siliat Redmi Udah bukan Mi doang Atau Xiaomi Gokil 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 Buat budget Middle Tapi Futuristiknya Udah keren banget Lu bisa ngeliat ada Di samping tuh Ini ada tear drop Kamera depan Udah kayak tear drop Cuman setitik doang Udah nggak ada tombol-tombol Di depan Semua udah masuk ke LCD-nya Legak banget Legak 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 Oke Ya pada umumnya lah Ini ada tombol Power Sama volume Up and down Sebelah kiri kosong Di bawah Lu bisa ngeliat speaker Kiri kanan balance Sama port buat Charging USB-nya disitu Di tengah Di bagian atas Masih ada port Buat headset Belum kayak handphone-handphone Mahal di atas 10 jutaan ya Yang udah nggak ada Buat port headsetnya Harus pake bluetooth wireless Tapi disini masih ada Slow Lu masih bisa Bar kabel-kabel Ria Ngedengerin lagu Oke sih Oke sih Pake binggit Nggak kecewa Wah Bahannya luar biasa Menyenangkan Untuk dipegang Biarpun Berat Ntar gue cek Beratnya berapa Cuma disini Cuma disini ada Satu yang ganggu Buat gue Ini kamera belakang Nggak tau Kenapa Dia menonjol Banget Macem Emboss Keluar Bikin Handphone-nya Kayak ada Gangguan Jadi nggak Symmetris Lu bisa liat ya Tebel Itu kamera belakang Yang menonjol Itu pasti Kalau misalkan Ditaruh di Tempat yang datar Dia nggak akan Flat Handphone-nya Miring Nanjak Ini cobain Kita cobain Nah Tuh Itu tuh Nggak enak Asli nggak enak Enak banget Karena ada penahan Di samping Di belakang Dan itu Pokoknya nggak flat Nggak enak Nggak enak Gue udah kebayang Kalau dikantongin ya Ngeganjelek Kayak gimana Ini doang sih Bentuk fisik Redmi Note 7 Yang mengganggu gue Gue Khususnya Nggak tahu deh Kalau kalian Mungkin kalian Nggak terlalu bermasalah Dengan hal itu Itu ada fingerprint Juga Buat unlock Key Fingerprint-nya Belum masuk Kedalam layar Belum di depan Ya Secara menyeluruh Ini handphone layak Dengan budget middle Budget yang masuk banget Kita mau Coba Cek ini deh About phone-nya Bentar 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 Gue coba untuk Slide kiri Slide kanan Snapdragon 600an Ini Gimana nih Kecepatannya Oke sih Sejauh ini Gue suka banget Bagian belakangnya Bisa ngaca men Asli Biarpun dia berat Gue berkali-kali Bilang ini berat Karena menurut gue Memang Hp ini berat Beberapa Hp yang gue Pelihara sebelumnya Nggak seberat ini Gagah Kokoh Cuma Ngebebani di kantong Aja Ini kita coba Lihat About phone-nya Nggak kelihatan Nggak kelihatan Susahnya Bikin kamera Eh video Unboxing Ternyata Kalau kamera Yang video ini Nggak bagus Jadi gini Sorry banget Berantakan Blur disana Blur disini Ini MIUI 10 Kita mau lihat Android version-nya Aduh Kalau udah ngepe kesini Sudah high lah ya Sudah worth banget Sudah ketinggalan Harga segini Menyenangkan buat Teli Parah Kita belum bisa masuk ke kedalaman Keluarnya aja dulu Buntuk fisiknya dulu Sebenernya kalau ke kedalaman Ya lo bisa cek di website-website sih Langsung jelas banget disana Kalau ngedengerin gue kan Ya gue juga nggak terlalu paham Tentang gadget 100% Gue beli handphone Sesuai dengan kebutuhan gue aja Tapi gue bisa bilang Budget segini Worth it Naisu Show Brad Tadi udah sedikit ada review ya Tentang Redmi Note 7 Jadi Handphone ini Gue tuh belinya Di Tokoy Dari Bukalapak Nggak sengaja ketemunya sih Di IG Cuman gue cari di Bukalapaknya Akhirnya ketemu Terus gue order Ini kali pertama Gue coba beli gadget Via online Dikirim dari Batam Pemesanannya Sebenernya gue beli Room Cina Karena pada saat itu Nggak ada pilihan Belum ada room globalnya Tapi begitu nyampe ke Tangan gue Nyampe nya global version Oke Nggak masalah Dibandrol 3,5 juta rupiah Itu gue pesen sebelum Dia resmi masuk ke Indo Bukan karena nggak sabaran ya Tapi karena Emang handphone Nggak rusak Jadi gue bukan Tukang review gadget Sebenernya Tapi karena ada Beberapa teman yang Lu review dong Gadget yang baru Beli Kalian unboxing Apa sih Unboxing Nggak Nggak paham juga Ya jadi Begitu Sekenanya Sorry Berantakan Mudah-mudahan Ada informasi Yang bisa Lu Nikmatin Bukan nikmatin Mudah-mudahan Ada informasi Yang bisa Lu Anggap berguna Jadi si handphone ini Kan dari tadi Gue bilang berat ya Ternyata dia memang 186 gram Ini oke Cukup berat Untuk ukuran handphone Dia layarnya 6,3 inch Gue beli handphone Berdasarkan kebutuhan gue Dirasa belum butuh banget Handphone yang di atas 10 juta Jadi ya Kesini aja gitu Kalau misalkan Lu beli handphone Yang speknya Kurang dari ini Tapi harganya Di atas 4 juta Atau di atas 5 juta Buat apa Kecuali lu emang Orangnya branding banget ya Atau cinta satu brand Gak apa Tetap sih Gue bahas lagi Sedikit lagi nih Ngeganggu Ini gue ada beberapa Sample foto Yang gue ambil Coba tadi Sama beberapa Video Gue coba cari noise-nya Kayak Kalau foto tuh Bedanya HDR Sama yang biasa Apa Terus kan katanya Kamera belakangnya 48MP Kerasa gak sih Ntar coba Lu liat aja Ini ada Contoh beberapa Foto Sudah liat fotonya Kalau gue pikir Gak ada bedanya Apa mata gue Gak bisa ngebedain Karena mungkin gue Biasa pake hape Yang biasa-biasa aja Untuk ukuran kualitas kamera Karena gue Sebenernya gue Gak terlalu suka Berfoto ya Tapi gue suka Difoto Nah gitu Susahnya Kita buat sharing aja Sharingin handphone Si 3,5 juta Ini yang katanya Begitu kemarin Masuk ke Indon resmi Dia gak nyampe 3,5 Kok harganya Cuma 3 juta Gokil sih Buat handphone budget Segini Gokil lah Ini tuh Hybrid ya Bisa dual sim Hybrid bisa dual sim Terus Kalau sim card 2 Yang gak mau dipake Lu bisa ganti ke Micro SD lagi Ini gue Beli yang Orangnya 4GB Internalnya 64GB Storage-nya Dan micro SD-nya Up to 256GB Ini LCD-nya LCD IPS Corning Gorilla Glass 5 Kamera belakangnya Ada 2 48MP Katanya Tapi gak terlalu kerasa Buat gue Resolusi videonya 1080 HD ya Siapa tau berguna Siapa tau Lu pengen beli handphone ini Siapa tau bingung Nyari Toko Dimana Yang bisa dipercaya Dan lu gak mau keluar rumah Gue kesel sekali lagi nih Disini Gak promosi sih Jadi gue ngasih tau aja Biar lu ketolong Kan lumayan Kalau Ada pesan online Tapi ditipu gak nyampe Buat jajan Oke deh Gitu aja Gue gak pinter Nge-review gadget Yang gue unbox Ini kali pertama juga Bikin video begini Mudah-mudahan informatif Buat kalian Kalau misalkan Mau dibantu subscribe Like Comment And share Gratis Gak apa-apa Keklas Ciao Kekasih tau Kekasih tau Bekom Eh